Bapak dan Ibu terhormat, rekan-rekan sesama pengajar dan pegiat BIPA, pengajar BIPA masa depan, silakan masuk, silakan penuhi ruangan webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, dan selamat datang dalam webinar Ulasan Aplikasi Daring untuk Pembelajaran BIPA. Webinar ini merupakan webinar ketiga dari webinar seri pembelajaran BIPA yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya Srihandaya Niasa, biasa dipanggil Hani oleh keluarga dan teman-teman saya. Selama satu jam ke depan, saya akan bertindak sebagai moderator webinar ini. Saya akan menemani Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, serta mendampingi pembicara kita hari ini yang pasti sudah tidak sabar untuk berbagi ulasannya. Sebelum saya menyapa pembicara hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, bahwa Bapak dan Ibu setara rekan-rekan telah berhasil masuk ke ruang hizun ini sehingga secara otomatis terdaftar sebagai peserta dan akan mendapatkan sertifikat. Sebagai informasi, peserta yang hadir pada dua webinar sebelumnya dan juga hari ini akan mendapatkan tiga sertifikat. Kami menyediakan satu sertifikat untuk setiap webinar yang kami adakan. Sertifikat beserta tautan video webinar hari ini dan juga flyer akan dikirimkan oleh panesia kami seminggu setelah kelaksanaan ketiga webinar. Kami juga sadar, saran, masukan, dan kritik dari Bapak dan Ibu sekalian sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, kami mohon kesediaannya untuk mengisi survei yang akan kami tayangkan setelah penjelasan dari pembicara. Dan satu lagi, tentang materi yang akan disampaikan oleh pembicara di dalam webinar ini, mohon maaf, materi tersebut tidak dapat dikirimkan secara pribadi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Akan tetapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian dapat selalu menonton siaran ulang webinar ini di laman web LBI www.lbiftb.ui.ac.id Baiklah, mari kita sambut pembicara webinar kita hari ini Ibu Edithia Herningtia M. Home Apa kabar Ibu Edith? Baik Ibu Hani, Ibu Hani apa kabar? Baik juga. Sebenarnya kita sudah bertemu hampir setiap hari ya untuk menyiapkan webinar ini. Setiap hari Ibu. Mau webinar atau tidak webinar ya? Benar sekali. Ada banyak yang harus disiapkan. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya untuk berbagi waktu dan pengalamannya dalam mengulas berbagai aplikasi belajar. Nah, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang hadir pada hari ini belum mengenal dekat Ibu Edith nih. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang siapa Ibu Edith dan betapa pentingnya bagi beliau, bagi program BIPA UI kami. Berangkat dari hobinya dan rasa penasaran yang tinggi, Ibu Edith merupakan salah satu pengajar muda yang kekinian dari program BIPA LBI-FIBUI. Beliau selalu berusaha memutakhirkan pengetahuannya tentang aplikasi teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran BIPA. Ibu Edith merupakan salah satu pengajar yang merintis kelas daring program BIPA LBI-FIBUI dan ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan di Universitas Indonesia, Ibu Edith juga merupakan salah satu anggota tim persiapan peralihan kelas tatap muka ke kelas pembelajaran jarak jauh. Lulusan S2 Linguistik Universitas Indonesia ini juga aktif sebagai pengurus APP BIPA Pusat, khususnya di bidang usaha dan kreativitas. Sebulan yang lalu, Ibu Edith juga sempat menjadi pembicara dalam acara Sedia BIPA I. Maka tema yang juga masih berhubungan dengan penerapan teknologi dan pembelajaran jauh, jarak jauh. Ya, itu dua kata kunci yang kerap muncul dalam tema-tema webinar atau diskusi al-ilmiah akhir-akhir ini. Benar ya Ibu Edith ya? Iya, kira-kira. Memang benar sekali. Dalam situasi kali ini di mana kita dipaksa untuk bersintas dan mencoba beradaptasi dengan kewajaran baru, termasuk juga cara mengajar dengan berbagai macam kreativitas, kita perlu belajar cara mengintegrasikan teknologi lebih dalam-dalam pengajaran kita. Ada banyak pertanyaan yang muncul di benak setiap pengajar ketika kita diminta untuk mengubah model pembelajaran kita dari ruangan kelas ke dalam ruangan virtual. Saya harus pakai apa? Aplikasinya yang mana? Mulai dari mana? Kalau ada masalah, nanti bagaimana? Wah, pasti ada banyak. Ada seribu pertanyaan di benak kita. Nah, mungkin sama seperti ketika kita akan menonton film ataupun kita akan membaca buku, biasanya kita akan mencoba juga membaca atau mendengarkan atau menonton ulasan dari film atau buku-buku tersebut. Nah, mungkin sebelum Bapak dan Ibu mencoba aplikasi mana yang cocok untuk digunakan di dalam kelas masing-masing, ulasan yang diberikan Ibu Edith ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tanpa berpanjang kata lagi, saya akan mempersilahkan Ibu Edithia Hanintias untuk menyampaikan pemaparannya. Silahkan Ibu Edithia. Ya, terima kasih Ibu Hani yang terhormat Ibu Sri Hanintiasa selaku manajer saya, sekaligus rekan kerja. Dan ini ada beberapa peserta yang saya lihat namanya ada dosen saya, Ibu Sri. Ya, selamat siang. Ada Ibu Salih, Mas Dede, ya Ibu Sri. Nah, hari ini sebenarnya karena hari Sabtu, hari libur, saya konsep webinar hari ini santai ya Bapak-Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi sebenarnya sambil bersantai-santai mengisi waktu di hari Sabtu, hari Sabtu Bapak dan Ibu. Bagaimana rasanya di rumah saja? Sudah hampir lebih dari dua bulan ya di rumah saja. Bagaimana rasanya Bapak-Ibu sekalian? Rasanya di rumah saja, menyenangkan? Mekosankan? Saya akhir-akhir ini sering mimpi naik pesawat, Ibu. Eh, nah mau pergi ke mana Ibu Hani naik pesawat? Mungkin ke kantor pun rasanya ingin naik pesawat ya. Ingin jalan-jalan ya. Oh, saya punya rekanan yang sangat rindu berjalan-jalan ya, sampai beberapa kali virtual background Zoom-nya sudah berada di Tokyo, kemudian pindah lagi ke Jepang, seperti itu. Karena sangat rindu berjalan-jalan. Baik, sama-sama sangat rindu berjalan-jalan. Saya siang ini akan mengajak Bapak-Ibu berjalan-jalan. Sebelumnya, wah ini ada di mana ini ya kira-kira? Di bandara. Masih ingat rasanya berada di bandara? Mungkin sudah beberapa lama ya, tidak ke bandara. Saya perdengarkan suara ini. Perhatian, para penumpang pesawat kerja Indonesia. Kira-kira nomor penerbangan, Gira-kira, Dua, 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 Tujuan, Solo. Dipersilakan naik pesawat udara melalui pintu tiga belas. Terima kasih. Pertanyaan Anda, tolong berjalan-jalan dari Kerja Indonesia. Pertanyaan nomor GA2282 Solo. Tolong berjalan-jalan dari K1330. Ini masih samar-samar. Kita biasanya kalau berada di bandara, samar-samar sambil mencari, Oh, ini ruangan di mana? Di mana pintu ini? Kemudian, mari kita terbang, Bapak-Ibu sekalian. Kita sekarang masuk ke dalam pesawat. Biasanya di dalam pesawat, kita mendengarkan ini. Bapak dan Ibu yang terhormat, Selamat datang dalam pesawat. Ladies and gentlemen, welcome on board. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Sebelum take-off, let's enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela. And your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gas pair. Your seat belt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Beberapa sudah familiar ya, sudah biasa, sudah lama tidak mendengar instruksi seperti ini. Kenapa saya akan mengajak Bapak-Ibu terbang? Karena aplikasi daring biasanya identik dengan awan, cloud. Semua disimpan di dalam awan. Itu kenapa? Itu adalah pembahasan saya hari ini mengenai aplikasi daring untuk pembelajaran BIPA. Mungkin dalam pertemuan kali ini karena waktunya terbatas, hanya ada beberapa aplikasi yang bisa saya ulas di dalam pertemuan hari ini. Sebenarnya ini berbagi ya, lebih kepada berbagi pengalaman saya. Dan mungkin nanti saya juga akan tanya Bapak-Ibu sekalian pengalamannya bagaimana selama mendadak daring ini ya. Kalau saya kemarin ikut sedia BIPA 3, Ibu Finita berkata mendadak daring. Seperti itu. Kita lihat sebelumnya, mari kita berkenalan Bapak-Ibu. Berkenalannya dengan cara bagaimana. Saya ingin tahu, selama kelas daring, silakan scan gambar ini, barcode ini, atau silakan Anda masuk ke Mentimeter, masukkan kode. Ini sangat familiar ya, yang sudah beberapa kali mengikuti acara-acara webinar mengenai ulasan aplikasi daring mungkin sudah mengenal menti.com. Silakan Anda masuk ke menti.com, di dalam handphone, atau di dalam laptop Anda, masukkan kode 360778. Saya bertanya mengenai, menurut Bapak-Ibu sekalian, apa kelebihan kelas daring? Silakan berikan satu pendapat Bapak-Ibu mengenai kelebihan kelas daring. Bagaimana Bapak-Ibu sekalian, apa sebenarnya kelebihan dari kelas daring ini? Ada efektif, ada fleksibilitas. Muncul di sini, waktu tidak terbatas jarak, praktis, efektif. Lebih simpel dan efektif, kemudian lebih kepada praktis dan fleksibel ini. Ini adalah salah satu kelebihannya, bisa di mana saja, kapan saja bisa dilakukan. Mengurangi biaya perjalanan, yang biasanya saya dari Jakarta Selatan ke Depok, harus tol, harus bensin, sekarang bisa dialokasikan ke makanan ya Bapak-Ibu. Baik, terima kasih banyak sekali partisipasinya. Baik, selanjutnya sambil mungkin masih ada yang mengisi, saya beralih ke bagian selanjutnya Bapak-Ibu. Kendala. Mungkin ada yang sudah mencoba kelas daring. Tadi fleksibel, kemudian apa lagi, praktis. Menghemat biaya perjalanan. Mungkin dalam mengikuti webinar ini juga ada peserta-peserta yang berasal dari luar Jakarta. Akhirnya praktis bisa mengikuti webinar ini. Tapi ada kendala, pasti yang kita temui selama kita mengajar kelas daring. Baik. Bisa dilihat di sini yang paling besar adalah masalah koneksi internet. Jaringan, koneksi, dan sinyal. Saya juga mengalami hal itu dan saya berharap hari ini webinar kita lancar tanpa ada masalah koneksi ya Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Partisipasinya banyak sekali, ada komunikasinya kurang, ada waktu, less interaction. Ya, interaksinya memang menjadi lebih berkurang ya daripada kelas tatap muka langsung yang memang kita bisa menggunakan bahasa tubuh seperti itu. Itu adalah kekurangannya. Terima kasih. Saya akan tutup sementara. Terima kasih Bapak-Ibu. Setelah kita sama-sama bertanya pada diri kita, kelebihannya apa kelas daring? Oh, ada fleksibel, punya banyak kelebihan. Yang paling utama adalah fleksibel dan praktis. Tapi ternyata dalam prosesnya kita mengalami berbagai macam kendala. Yang paling utama, yang utama kita temui adalah masalah koneksi internet, ya itu sudah pasti ya. Tapi selain itu ada masalah interaksi. Interaksi kemudian bagaimana cara mengoperasikan, itu juga tadi ada di pendapat sebelumnya. Sebelum kita lanjut, setelah kita bertanya, saling mengenal mengenai kelebihan dan kendala, mengutarakan pendapat masing-masing, kita kenali diri kita terlebih dahulu. Sebelum mulai, mari sama-sama. Saya juga masih belajar dalam hal ini, bagaimana dengan kemampuan kita sebagai pengajar. Apakah kita mampu mempelajari ini, itu, yang baru, yang mungkin tidak biasa kita lakukan, yang mungkin menjadi lebih lama dalam mempersiapkan pelajaran. Kemudian, apa kendala kita? Apakah selain sinyal, apakah kita punya kendala dalam memahami pengoperasian aplikasi tersebut, atau kendala yang lain? Ya, interaktifnya kurang, luasa. Saya baru laptop, tidak ada yang menjawab. Terima kasih, Pak Miftah. Ya, kemudian kita juga harus kenali, selain kenali diri kita, kita juga harus mengenali kita sebagai pengajar, bagaimana pemelajar kita, bagaimana peserta kita. Mereka pasti punya kendala juga seperti kita. Mungkin ada beberapa peserta yang tidak ahli juga dalam mengoperasikan beberapa aplikasi seperti itu. Kita harus memikirkan dua hal itu, sama-sama. Kita terbang lagi. Nah, sebelum saya mengulas, masuk ke ulasan aplikasi yang akan saya bawakan, tadi kita sudah bersama-sama bertanya mengenai kelebihan, kemudian apa kendalanya. Nah, kemudian kita mengenali kita apa ya, yang kita bisa, yang sejauh ini sudah kita lakukan, apa seperti itu. Mari kita masuk ke satu topik. Jadi, dalam satu webinar ini kita akan mengulas beberapa aplikasi dalam satu topik. Seperti ini ya. Kita coba dalam topik perkenalan. Kita masukkan perkenalan dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bapak-Ibu mungkin boleh menulis di kolom chat. Selama ini untuk mengajarkan perkenalan ini, topik perkenalan, Bapak-Ibu menggunakan aplikasi apa. Mungkin ada yang WhatsApp, seperti itu. Selamat siang, Ibu Lili. Kembali, oh ada Zoom. Ya, ada Zoom. Kemudian ada apa lagi? WhatsApp mungkin memakai? Ya, ada WhatsApp. Ada Webex. Ya, Skype. Google Meet. Kemudian Google Hangout. Google Classroom. Ada Google Forms. Ya, WhatsApp. Kemudian ada Edmodo. Ya, ternyata banyak yang memakai Zoom. Skype. Ada Kahoot. Ada Google Meet. Ya, sebenarnya dari beberapa yang kita temui, karena kita mendadak daring, banyak yang akhirnya menggunakan aplikasi video conference seperti itu. Karena seperti memindahkan kelas ke dalam daring, seperti itu. Dan membutuhkan ekspresi, tentu saja gesture yang akan terlihat lebih mudah pada aplikasi video conference. Dari beberapa aplikasi video conference, sebenarnya Zoom yang memang memakan kuota internet lebih kecil di antara aplikasi yang lain. Itu mengapa Zoom dan Microsoft Teams ya, itu masih bisa berjalan dengan baik. Kadang-kadang Webex agak sedikit berat dibandingkan dengan Zoom. Dengan topik perkenalan, Bapak-Ibu, apa yang ada di dalam benak Bapak-Ibu ketika harus membuat materi terlebih dahulu. Kita mau mengajar perkenalan. Kemudian apa begitu kita tahu, oh ada perkenalan. Apa ya, apa yang harus dipikirkan atau materi atau topik yang berkaitan dengan topik perkenalan ini. Mencari konteks. Apa yang bisa kita pakai dalam konteks keseharian untuk mengajarkan perkenalan. Formal-informal, oke. Ada orientasi dulu. Kemudian ada kosa kata apa yang digunakan, dikenalkan. Ada kata tanya dasar, membuat dialog sebagai pemodelan. Ujaran, nah ini ujaran membuat dialog masuk dalam kosa kata dasar, itu yang kita perlu rumuskan terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian ada kosa kata, tata bahasa, tata bahasa sederhana yang bisa digunakan di dalam perkenalan. Ya, ujaran sederhana nantinya. Ujaran itu kita masukkan dalam mungkin materi menyimak, dalam bentuk audio, seperti itu. Materi berbicara dalam bentuk contoh dialog yang akan kita produksi. Materi membaca, mungkin teks perkenalan. Dan materi menulis, kita bisa menulis, memperkenalkan saudara kita. Atau mungkin kegiatan yang lain. Ya, terima kasih. Jadi, kita terbang lagi, melanjutkan perjalanan. Dalam topik perkenalan, tentu saja kalau kita membuat bahan, kita masuk dulu identifikasi. Ini topik ini, kita pakai untuk siapa. Kemudian, waktunya berapa lama, kelas kita, seperti itu. Kita identifikasikan terlebih dahulu. Karena saya mulai dengan membawa Anda tadi ke bandara untuk liburan. Saya analogikan juga tujuan ini seperti kita mau liburan. Kita mau ke mana? Seperti itu, tujuan kita. Dari perkenalan itu, tujuan kita, kita mau melakukan apa dari topik perkenalan ini? Kita mau peserta kita bisa apa, seperti itu. Setelah itu, kita susun materi. Kita rapikan pakaian dalam koper, disusun rapi supaya dapat dicari dengan mudah, seperti itu. Kemudian, kita pilih medianya. Nah, di bagian ini, aplikasi daring mulai berperan. Di dalam media ini, saya analogikan seperti transportasi yang akan kita pakai untuk membawa kita menuju ke tujuan tersebut. Kalau tadi saya membawa Bapak Ibu ke bandara, artinya saya memilih pesawat. Saya rindu jalan-jalan ya, Bapak Ibu. Baiklah, kemudian setelah kita memutuskan untuk naik pesawat. Saya memutuskan untuk naik pesawat. Tentu saja ketika saya mau naik, ada pengecekan kembali. Pengecekan kembali materi kita, media yang kita pakai, kita uji coba terlebih dahulu juga bisa. Bahkan ketika kita sudah ada di kelas, berarti kita mau berangkat, masih ada di cek terlebih dahulu. Apakah kursinya sudah bersiap untuk terbang. Kursinya sudah ditegakkan kembali, mejanya sudah ditapikan kembali, seperti itu. Media. Media, kita pilih pesawat. Pesawat ini saya ibaratkan sebagai media daring yang kita pilih sekarang. Karena membawa kita ke cloud. Kita masuk ke menyimak. Materi menyimak. Materi menyimak ini seperti tadi, ini untuk tingkat berapa perkenalan, tingkat dasar. Waktu yang kita pakai, durasinya berapa lama. Dalam waktu tersebut, tujuan yang kita ingin targetkan seperti apa. Kemudian materinya dalam bentuk apa, audio, atau latihan biasa. Itu biasa kita, tentu saja kita lakukan bersama-sama. Kita lakukan, seperti tadi menyusun ujaran. Tadi ada yang menjawab menyusun ujaran, kemudian membuat dialog, seperti itu. Perbedaan aku dan saya itu bisa masuk dalam contoh-contoh dialog yang diberikan. Setelah kita membuat audio, kita memikirkan latihan, latihan tersebut mau berbentuk apa. Setelah itu, baru kita pakai medianya. Media apa yang bisa untuk penyampaian audio, seperti itu. Oh, saya sudah membuat pilihan ABC, seperti itu. Saya pakai apa ya untuk menyampaikan pilihan ABC itu kepada peserta selama kelas daring. Yang biasanya kita hanya fotokopi, kemudian kita berikan kepada peserta satu-satu. Sekarang, bagaimana pesertanya? Tidak ada di depan kita langsung. Kita harus mendistribusikannya secara daring. Kita baru pikirkan medianya. Contoh latihan yang kita pilih, misalnya pertanyaan terbuka. Atau ada yang memilih pilihan ganda. Dari kita sudah menyusun dialog, contoh seperti ini, dengan tujuan ini kita membuat dialog, sudah membuat audio, kemudian kita membuat pertanyaan terbuka, pilihan ganda. Kita bisa memilih, oh, saya ingin menyampaikan ini dengan zoom. Karena memang untuk audio, sejauh ini penyampaian audio yang lumayan jernih dibandingkan dengan yang lain, zoom termasuk yang paling jernih dapat menyampaikan audio ke peserta, seperti itu. Atau mungkin Bapak-Ibu punya Telegram. Bapak-Ibu punya Telegram, lalu merasa, oh, tidak punya banyak teman di Telegram, akhirnya uninstall Telegram, seperti itu. Padahal, atau ada beberapa yang masih aktif di dalam Telegram. Yang masih aktif di dalam Telegram bisa mencatat link ini, atau saya akan berikan di dalam chat box. Tunggu sebentar. Di dalam Telegram, kita sebenarnya bisa mendistribusikan audio dan materi-materi ajar yang lain. Dan yang terbaru dari Telegram, Telegram sekarang sudah punya quiz bot. Apa quiz bot? Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Kita lihat bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Toto Suhadi. Saya adalah pengajar untuk kelas linguistik ini. Sebelum kita mulai kelas, saya ingin tahu nama-nama Anda semua. Silahkan, Anda. Siapa nama Anda? Nama saya Anggi, Pak. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Bintaro, Jakarta Selatan, Pak. Wah, jauh sekali. Anda, nama Anda siapa? Saya Bagus, Pak. Di mana Anda tinggal? Saya Kos di Jalan Nuri, Pak. Oh, dekat ya. Anda? Saya bernama Ekaterina. Panggil saya Katia. Saya tinggal di Depok. Baik, Katia. Anda? Jadi, kita bisa membuat pelaman di dalam Telegram yang bisa diakses siapa saja. Kemudian, kita bisa menaruh audio di sana. Kemudian, kita bisa membuat kuis. Silahkan Anda perhatikan bagaimana cara kerja kuis ini di dalam Telegram. Oke. Silahkan Anda. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin melihat beberapa aplikasi untuk pengajaran menyimak yang itu baru lagi, ini baru lagi, ini baru lagi. Sebenarnya ada telegram yang hanya satu telegram itu kita bisa membuat laman, bukan ke nomor pribadi kita. Tautan bisa di-scroll di atas ya Bapak Ibu. Saya sudah menyalin tautan dari halaman saya ini. Bapak Ibu bisa mengakses secara mudah di sana. Dan kuis yang tadi dibuat ini dengan konfeti yang muncul, kemudian ketika salah bergerak, itu bukan saya yang membuat. Itu otomatis langsung dari telegram. Yang saya lakukan hanya saya membuat soal, membuat pilihan jawaban, kemudian merilis soal saya. Seperti itu. Ini adalah hal yang sebenarnya sederhana, yang bisa dilakukan oleh semua orang selama mengunduh aplikasi telegram. Seperti itu. Dari sini, orang yang membuat pertanyaan dapat melihat, oh nanti ada nama biasanya. Sebenarnya ada nama. Karena ini saya mengerjakan sendiri, jadi nama tidak muncul. Di sini sudah ada satu peserta menjawab empat pertanyaan ini dengan dua jawaban yang benar dan dua jawaban yang salah. Waktu yang dipakai 16 detik, kira-kira 16 detik, koma 2 ya. Seperti itu. Ini hal yang sederhana. Audionya seperti upi. Ini teman saya yang membuat atas bantuan dia namanya Mas Esko. Saya bisa membuat audio yang bagus sekali seperti ini berkat bantuan Mas Esko dan tekan saya, Kak Elis. Nah, kemudian kita akan bandingkan. Oh, kita butuh tatap muka. Oke, kita akan mengambil aplikasi yang menyediakan fasilitas untuk video conference. Seperti itu. Oh, tapi saya tidak bisa video call seperti ini. ada banyak alasan. Bisa WhatsApp. Tetapi WhatsApp memang masih punya keterbatasan ketika kita buat soal mungkin harus replay-replay seperti itu. Nah, Telegram ini sudah menyediakan laman ya. Seperti itu. Memudahkan kita. Kemudian kita terbang lagi ke materi berbicara. Kembali lagi kita tentukan dulu Bapak-Ibu. Seperti biasa, mengajar kita tentukan dulu. Kemudian, waktunya, tujuannya. Kali ini materi kita tentu saja masih tentang perkenalan. Seperti di kelas, perkenalan ini sebenarnya ini yang memang interaksinya kurang ya. Karena kalau di kelas, kita bisa langsung memasangkan seperti itu. Atau mereka keluar kelas bertemu dengan, untuk yang di Indonesia bisa bertemu dengan orang Indonesia langsung. Ini yang memang belum bisa digantikan oleh teknologi dengan sama persis ya. Seperti itu. Tapi kita bisa menanganinya misalnya kalau berbicara. Kita bisa memakai Voice Recorder. Mungkin ada Bapak-Ibu yang sudah mendengar aplikasi ini, Voice Spice Recorder. Ada yang pernah coba aplikasi ini? Ya, belum. Oke, ada yang belum. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu, ada Ibu Sri Mulyati. Terima kasih. Ya, kita lihat. Bagaimana cara kerja Voice Spice Recorder ini? Kita masukkan topiknya. Saya beri contoh di Pak LBI, tempat saya bekerja tentu saja dengan deskripsi memperkenalkan diri. Di sini saya membuat pertanyaan, perkenalkan diri Anda. Tentu saja peserta sudah mendapat materi mengenai nama, berasal dari mana, tempat tinggal di mana, seperti itu. Nah, saya sudah membuat ini. Silakan, Bapak-Ibu, coba. Kita coba bersama-sama, kita coba bersama-sama Voice Spice Recorder ini. Saya akan membagikan link ini kepada Bapak-Ibu. Tolong diperhatikan, saya akan membagikan link ini. Ini dia. Silakan klik tautan itu. Setelah Bapak-Ibu klik tautan itu, Bapak-Ibu diminta untuk merekam suara Bapak-Ibu dengan memberi nama setelah itu. Silakan, Bapak-Ibu yang ingin mencoba, mari kita coba bersama-sama. Dari, oh ada yang tidak bisa, oh iya, ini ada beberapa yang mikrofon ya. Mikrofonnya harus ada persetujuan terlebih dahulu. Sambil menunggu, mungkin Ibu Hani pernah mencoba Voice Spice Recorder ini, Ibu Hani? Wah, belum itu, Ibu Edith. Ini biasanya mudah atau sulit ya untuk pemula seperti saya? Ya, jadi dengan ini sebenarnya, oh saya kirimkan lagi ya, kirimkan link-nya kepada Bapak-Ibu lagi. Maaf. Ya, silakan. Mungkin link yang terakhir itu belum, link yang terakhir mungkin bisa dicoba. Jadi, dalam Voice Spice Recorder ini, Ibu Hani, kita sebenarnya ingin mengumpulkan ya, mengumpulkan di sini, mengumpulkan audio-audio yang bisa direkam langsung oleh peserta. Oh, link-nya saya taruh di mana ya? Belum muncul. Saya sudah taruh link-nya, ditaruh di mana, Ibu Hani, di Q&A? Nanti saya saja Ibu yang akan mengirimkan di kolom chat, karena banyak sekali pesan masuk sehingga link terdorong ke atas. Oke, terima kasih Ibu Hani. Oke, ya Ibu Hani akan menyalin link-nya. Jadi, di sini sebenarnya nanti Bapak-Ibu bisa lihat di dalam Voice Spice Recorder ini, nama-nama yang mengumpulkan. Jadi, biasanya ini bisa langsung di-copy oleh peserta. Kemudian peserta boleh langsung merekam di sana langsung, disediakan fasilitas untuk merekam. Kemudian kita bisa melihat sama-sama. Seperti itu. Baik, karena masih mungkin ada sedikit kendala mengenai tautan itu, saya perlihatkan uji coba ini. Yang peserta lihat, peserta harus merekod suara. Kemudian, nanti contohnya di sini, peserta sudah merekam. Merekam, nanti ada pilihan apakah sudah yakin, mau di-post, mau di-release, atau mau diulang kembali. Nah, kemudian di sini contohnya saya sudah yakin dengan jawaban saya. Ini berbeda dengan link yang sebelumnya. Ini saya fokus pada pertanyaan, siapa nama Anda? Halo. Halo, nama saya Nur. Oke. Jadi, seperti hanya Telegram tadi, Voice Spice Recorder ini memudahkan pengajar dan pembelajar. Jadi, hanya copy link yang sudah kita buat dengan fasilitas tadi Tech Voice. Kemudian, kita buat pertanyaannya, peserta bisa merekam kapan saja, di mana saja. Kemudian, yang sudah di-release tidak dapat dihapus kembali oleh peserta. Jadi, ini hanya bisa diminta untuk satu kali rekam. Selama belum posting, selama belum rilis, peserta masih bisa memperbaikinya. Dan ini mempermudah sekali karena peserta tidak harus mendownload sesuatu, tidak harus klik-klik yang lain, seperti itu. Karena peserta langsung ada tulisannya, boleh record. Kita lanjut ke pesawat kita. Kita kembali ke pesawat kita. Kita perbang kembali. Berbicara yang kelompok, kita bisa lakukan dengan breakout room dari fasilitas Zoom. Tentu saja kalau ini ada tambahan biaya, tidak bisa yang basic, Zoom yang basic. Dan setelah sudah memperbarui Zoom, nanti ada pilihan breakout room di sini. Peserta bisa dibagi, mungkin mau kita membuat tiga kelompok, kita buat tiga room. Kemudian kita masukkan A ke kelompok satu, B kelompok dua, C kelompok tiga, D kelompok satu, seterusnya. Tapi memang kendalanya adalah pengajar harus bergantian. Masuk ke A, kelompok satu, kemudian keluar masuk ke kelompok dua, kemudian masuk ke kelompok tiga, seperti itu. Memang kekurangannya seperti itu. Tapi ini bisa dilakukan untuk dalam satu waktu yang sama, peserta dibagi kelompok dalam waktu lima menit, silakan berdiskusi, kemudian kembali setelah lima menit, silakan presentasi kelompok satu, presentasi kelompok dua, presentasi kelompok tiga, seperti itu. Kalau tadi voice, voice recorder untuk individu, kemudian untuk kelompok bisa memakai Zoom, atau yang mudah untuk kelompok bisa memakai grup WhatsApp. Dari sini kita bisa menghubungi sampai tujuh orang, delapan orang termasuk kita. WhatsApp sudah memperbarui fasilitas video conference yang tadinya empat orang, sudah menjadi delapan orang. Seperti itu. Kita sekarang masuk ke kelas membaca. Sama ya, kita harus menentukan dulu, kemudian teks. Teksnya seperti apa, apakah ini pilihan ganda, atau pertanyaan terbuka. Wah, waktunya lima belas menit lagi, sebentar lagi mungkin kita take off ya. Kita membaca, kita bisa menggunakan pagelet. Tadi ketika saya tanya Bapak Ibu menggunakan apa, ada yang menjawab pagelet ya. Saya lihat, nah, pagelet ini memang kelebihannya sama seperti telegram yang tadi saya berikan, sama seperti voice, spice recorder. Kita membuat pengajar yang harus berusaha lebih, tapi kemudian kalau sudah membuat satuan ajarnya, sudah membuat kerangka kegiatannya, sudah dimasukkan teksnya, masukkan pertanyaannya di dalam pagelet, masukkan nama link, nama tautan yang Anda inginkan. Jadi, pagelet.com slash ini bisa diganti. Kemudian kita hanya tinggal copy ya, menyalin ini, web nama dari website ini, kemudian kita salin di dalam grup WhatsApp. Peserta tidak perlu mendownload apapun, tidak perlu mengunduh apapun, ya, itu mempermudah mereka. Atau kalau kita mengajar di dalam grup, kita bisa bekerja sama untuk membuat pagelet ini, kemudian disebar dalam kelas besokan harinya. Seperti itu, pembelajar hanya perlu klik dan isi. Kemudian menulis. Tulisan atau mungkin latihan isi rumpang seperti itu? Tentu saja yang paling mudah, yang bisa kita lakukan untuk menulis, mengirim email langsung kepada pengajarnya. Sesuai dengan topik perkenalan. Misalnya dia mau memperkenalkan diri, masih email-email seperti itu? Atau sudah bukan masanya lagi ya? Tulis surat, memperkenalkan diri, atau tulis email, sekarang masuk spam ya. Kalau mau menulis email, memperkenalkan diri, tiba-tiba kita buat dengan cara yang lebih kekinian. Sebenarnya, ya, dengan cara post di laman media sosial. Bisa minta pembelajar post hanya untuk satu minggu saja. Yaitu mereka diminta untuk, mungkin kalau memperkenalkan diri, peserta merasa malu, bisa minta peserta untuk memperkenalkan kucingnya, misalnya, seperti itu, hewan peliharaan. Ya, selain diri sendiri, keluarga boleh, hewan peliharaan, misalnya yang lainnya. Intinya masih dalam topik perkenalan. Itu adalah bagian yang sederhana yang bisa dilakukan selama mereka punya media sosial. Media sosial apapun. Maksud saya, seperti Facebook, Instagram. Atau untuk yang masih anak-anak. Menulis bisa dibuat dalam bentuk permainan. Tapi, apakah ini hanya untuk anak-anak, Ibu Hani? Karena saya dan Ibu Hani menikmati permainan ini kemarin, ya, Ibu Hani. Iya, nggak juga kok. Ini bisa untuk semua umur, kayaknya. Jadi, permainan hangman ini. Saya punya permainan di sini nama hewan. Lalu, peserta kembali diberikan link, ya, diberikan tautan, dan peserta hanya tinggal klik isi nama. Mereka harus menjawab ini. Kegiatan menulis menjadi sesekali, menjadi lebih menyenangkan, ya. Untuk anak-anak, ini sangat menarik. Untuk kegiatan anak-anak. Nama hewan, Bapak Ibu, silahkan. Kira-kira hewan apa, ya? Ada yang mau iseng-iseng jawab di kolom chat? Hewan apa ini? Saya paus, ya. Belakang, iya, udah sekali. Terima kasih. Ya, dari sini, awalnya saya pikir ini buat untuk anak-anak, tapi ternyata ketika saya sebarkan ke teman saya, ke keluarga saya, orang tua bahkan menikmati kegiatan ini sesekali. Artinya, setelah kita mengetahui semua, mungkin Bapak Ibu ada mengikuti pelatihan yang lain, seminar yang lain, mendapatkan aplikasi yang baru, kita harus coba dulu. Kemudian, setelah kita coba, ah, ini tidak cocok dengan saya. Kemudian, oh, ini cocok. Pilih mana yang cocok dan membuat Bapak Ibu nyaman. Kenapa? Karena jika pengajar dan pemelajar merasanya nyaman, belajar jadi menyenangkan. Seperti itu. mau media apapun yang digunakan. Setelah tadi kita terbang, ya kita sama-sama terbang, kemudian selalu ada yang pertama. Ketika kita mencoba ini, mencoba itu, kemudian selesai kita lihat dari atas kita belum turun. Ya, kadang-kadang ketika kita selesai memberikan pelajaran, kita merasa senang dengan antusias pemelajar, atau merasa, oh, kenapa mereka kurang termotivasi. Seperti itu kita lihat dari atas apa yang sudah kita lakukan tadi, menyiapkan bahannya, oh, ternyata yang ini cocok untuk saya, belum tentu cocok untuk pemelajar, seperti itu. Dan kembali kita harus tanya, apa yang kita bisa, tujuan pemelajaran kita, apa itu yang paling penting. Setelah itu kita gunakan media, apakah media itu mampu mencapai tujuan, atau hanya untuk membuat senang-senang saja, seperti itu. Tapi kembali lagi, terkadang senang-senang itu untuk saat ini cukup membuat motivasi muncul, dan membuat pembelajaran dengan jarak ini menjadi lebih dimulai dengan hati yang gembira, seperti itu membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan juga sampai akhir. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, itu tadi pemaparan saya. Kita di atas ya, belum mendarat, silakan mungkin mendaratnya hati-hati, seperti itu. Terima kasih Ibu Hani, demikian pengalaman mungkin yang saya bagikan, seperti itu Ibu Hani. Ya, terima kasih Ibu Edith. Sebenarnya, tadi pengalaman yang dibagikan itu berdasarkan perjalanan panjang juga ya, Bu, selama mendadak daring ini. Mungkin sebelum kita lanjut pada bagian sesi tanya-jawab, saya ingin meminta kesedihan Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan singkat dari peserta webinar ini, khususnya terkait aplikasi terakhir yang Ibu bagikan. Tadi banyak yang tertarik dengan permainan harimau tadi itu, Bu. Oh ya, yang harimau ya. Tanya-tanya dari laman web apa atau nama aplikasinya apa. Ini saya berikan di chat atau bagaimana Ibu Hani? Saya disampaikan saja Ibu. Oh ya, ini ada di... Tunggu, ini sudah saya bagikan. Oh, panelist. Oh, pantasannya. Oke. Oh, panelist dan attendee. Ya, itu dia. Tautannya untuk yang harimau tadi, Bapak Ibu sudah saya bagikan di kolom chat. Benar. Lalu untuk yang telegram itu memang harus diunduh terlebih dahulu ya, Bu, kalau belum tersedia di handphone kita. Ya, benar. Jadi kalau yang tadi telegram itu silakan ini tautannya. Tapi sebelumnya memang harus mengunduh telegram terlebih dahulu. Baik. Baik. Yuk kita lanjut Ibu pada bagian tanya-jawab karena sudah ada banyak pertanyaan. Ada 30... Maaf, 21 pertanyaan. Kita harapkan bisa menjawab sebagian besar ya. Jika ada pertanyaan yang sama mungkin kita akan rangkum menjadi satu. Nah, pertanyaan pertama ini dari beberapa peserta webinar ini. Apakah ada aplikasi spesifik yang khusus melatih siswa belajar menyimak dan berbicara? Mungkin jika dilakukan secara simultan seperti itu, Bu. Sebenarnya kalau misalnya yang langsung ya langsung untuk berbicara dan menyimak itu sebenarnya belum. Jadi harus memakai ini untuk menyimak audio kemudian bisa dibuat latihannya. Kemudian berbicaranya dalam bentuk berbicara keluarannya. Atau mungkin bisa menggunakan flipgrid. Ya, di dalam flipgrid itu juga bisa untuk dinilai berbicara karena ada kolom untuk dinilai. Jadi, atau mungkin dengan kombinasi beberapa aplikasi atau flipgrid tadi ya, Bu. Iya. Terima kasih, Ibu Edith. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Niluh Ayu. Aplikasi apa yang paling efektif untuk menggaet interaksi dalam pembelajaran daring bagi pembelajar tipa dewasa? Ya, benar. Tipa dewasa. Nah, biasanya bisa kita mulai dengan gambar. Kemudian tadi di paglet ya, kita bisa mengambil gambar. Mungkin gaya atau misalnya tentang orang membawa gojek ya misalnya. Atau foto-foto apa saja kita bisa gunakan yang berhubungan dengan topik yang akan kita sampaikan. Kemudian dimasukkan ke dalam link paglet dan di bawahnya kita minta apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ketika melihat gambar ini. Dan untuk orang asing dewasa, mungkin banyak diantara mereka yang tertarik dengan budaya. Jadi memang kita bisa memulai, membuka kegiatan dengan cara menarik dulu pendapat mereka sambil mempersilahkan mereka untuk bersiap-siap terlebih dahulu ya. Oh, saya akan belajar. Oh, pagletnya ini. Oh, mungkin ejaan nama aplikasinya ya, Bu? Ejaannya seperti itu. P-A-D-L-E-T. Pet, let. Pet, let. Baik. Lalu dengan pertanyaan berikutnya, sudah siap, Ibu? Iya. Bagaimana merancang pelatihan interaksi antar pemelajar sehingga mereka bisa berlatih dengan temannya? Ini pertanyaan dari Bapak Bagus. Untuk antar teman ya? Iya. Untuk antar teman. Tapi memang antar temannya ini juga tergantung kelasnya, Ibu Hani. Kalau memang kelasnya baru, ini agak sulit dilakukan. Ya, lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan yang sebelumnya mereka sudah bertatap muka kemudian mendadak-daring tiba-tiba harus dipisahkan jarak seperti itu. Tentu saja rasanya berbeda ya. Bapak Ibu, oh, saya sudah kenal dia. Seperti itu. Kalau dari pengalaman saya, kalau misalnya sama-sama baru, kita yang pengajarnya yang harus membantu dulu untuk memotivasi mereka untuk tertarik mengikuti kelas. Misalnya dengan permainan terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin permainan perkenalan. Oh, siapa dia? Mengajak peserta mengenal temannya itu. Itu benar juga ditanyakan juga oleh para peserta lain, Ibu. Bagaimana agar membuat pembelajaran itu tidak membosankan. Tadi ya, kita juga bisa mulai dari diri kita sebagai pengajar ya. Benar. Jadi, itu juga pengajar, kembali lagi tadi, pengajar dan pembelajar ya harus nyaman juga. Dan bagaimanapun, apapun media yang dipilih, sebenarnya kalau pengajarnya juga tidak membawakannya dengan menyenangkan, juga akan yang silakan kopi ini, silakan kerjakan ini. Itu juga kurang menarik ya bagi peserta. Jadi, kita juga harus membawa diri dengan baik, kemudian, saya juga masih belajar ya, untuk ini, untuk masalah ini. Dan, biasanya, ketika kita mulai dengan kegiatan-kegiatan yang mengikut sertakan, peserta untuk berpendapat, seperti itu, akan lebih cair. Atau permainan. Permainan sebenarnya, walaupun untuk anak-anak, mungkin kita bisa ganti bentuk permainannya seperti itu. kalau tadi kan hang-in, kita bisa ganti ke bentuk permainan yang lain. Iya, terima kasih atas jawabannya Ibu Edith. Nah, ini nih pertanyaan terakhir nih, memang yang selalu banyak yang ingin dicari tahu oleh banyak pengajar BIPA akhir-akhir ini. Apakah memang sudah ada aplikasi khusus yang dibuat untuk pengajaran BIPA? Kalau sebenarnya kita lihat tadi beberapa aplikasi sebenarnya ditujukan untuk pengajaran bahasa asing lainnya ya. kalau yang khusus untuk BIPA ini ada atau tidak sih Ibu Edith? Sebenarnya ada yang masih dalam tahap pembuatan, tapi saya belum bisa menyebutkan namanya dalam kesempatan kali ini Ibu. Tapi memang sejauh ini belum release, nanti kalau release mungkin akan ada informasinya lebih lanjut. Oke, iya, iya, iya. Nah, sepertinya kita sudah sampai pada penghujung acara webinar kali ini. kalau sebelumnya pada acara webinar yang dilaksanakan atau dibawakan oleh Ibu Cynthia Fientiani, kita ada kejutan ya Ibu? Iya. Iya, hari ini ada kejutan tamu, bintang tamu spesial juga? Bukan kejutan bintang tamu spesial ya Ibu? Oh gitu, iya sih ya, gimmick itu hanya cukup dilakukan satu kali ya Ibu. Gimmick ya? jadi tadi sebenarnya berkaitan dengan topik perkenalan ya Ibu Hania? Iya. Berkaitan dengan topik perkenalan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau coba lebih mempelajari mungkin hal-hal yang baru, kita bisa lihat yang banyak dilakukan sekarang adalah filter ya, filter Instagram. Instagram. di sini kemarin saya coba beberapa, membuat beberapa filter Instagram. Mungkin kalau Anda buka Instagram, Anda bisa masukkan kata kunci BIPA 1. Kata kunci BIPA 1 ini. Kemudian di sini seperti kuis-kuis Instagram pada umumnya tab ya tab kemudian nanti akan muncul acak-acak pertanyaan dan muncul satu pertanyaan. Siapa nama kamu dan diminta menjawab ini bisa dijadikan kegiatan berbicara dengan meminta peserta menyimpan videonya jika malu untuk di-post ya, menyimpan video mereka lalu minta kirim, kirimkan kepada kita topiknya kita. Seperti itu Ibu Hani, kita bisa lihat. Kemudian di sini ya, dengan topik perkenalan. Seperti itu Ibu Hani. Ah, itu kejutannya. Jadi silakan filter ini gratis ya Ibu ya, bisa diutuh kapan saja selama Bapak dan Ibu sudah memiliki aplikasi Instagram di handphone dan bisa digunakan untuk mengajarkan topik perkenalan. Bahkan saya dengar juga Ibu Edithia juga membuat beberapa macam filter lainnya ya, dengan topik-topik lainnya. Silakan jika ingin eksplorasi lebih lanjut. tadi kata kuncinya untuk mencari filter tersebut adalah BIPA1. B-I-P-A-1. Nah, silakan. Itu hadiah kecil dari Ibu Edith untuk semuanya dan semoga bisa bermanfaat. Ya, para peserta webinar yang kami hormati, mohon maaf sebenar-benarnya mengingat waktu yang terbatas, tidak semua pertanyaan dapat kami respon secara langsung hari ini. Jika ingin mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab tadi, silakan ikuti pelatihan tentang cara mengubah materi tatap muka menjadi materi yang sesuai untuk pembelajaran jarak jauh yang rencananya akan dilaksanakan pada 2 Juli 2020 oleh program BIPA Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Timur Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Di mana pelatihan tersebut salah satu pembicara utamanya adalah Ibu Edith juga. Tama Ibu Hany tentu saja. Iya, saya ini penggembira saja. Jadi harapannya setelah mengikuti pelatihan tersebut Bapak dan Ibu sama seperti di akhir webinar ini dapat membawa pulang sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran ini. Masih banyak kuota yang tersedia bahkan jika dengan minat yang cukup tinggi kami juga sedang merencanakan pelatihan gelombang kedua. Nah, silakan nanti jika ingin mencari tahu lebih lanjut tentang pelatihan yang dilaksanakan oleh program BIPA UI Bapak dan Ibu bisa selalu mengirim email ke info lbifibui at gmail.com Ya. Juga saat ini di layar Bapak dan Ibu mungkin sedang ada polling pelaksanaan webinar hari ini. Mohon kesediaannya untuk mengisi polling tersebut. Ya. Karena seperti yang kami sebutkan di awal semua masukkan kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sangat berharga bagi kami. Ya. Terima kasih Ibu Hani. Sebelumnya saya lupa berterima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar dan saya minta maaf kalau ada yang kurang dari penyampaian saya tadi. Terima kasih. Ya. Nah, sebelumnya saya juga ingin menayangkan tadi tentang pelatihan. Ya, Bapak Farur tolong bantuannya. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah pelatihan yang tadi saya sebutkan di awal. Masih ada kuota tersedia, silakan langsung mendaftar di bit.ly slash tematik BIPA UI. Kami akan menghubungi setelah Bapak dan Ibu terdaftar di dalam formulir tersebut. Akan ada jadwal pelatihan dan juga nama pelati dan juga biaya yang harus dibayarkan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jika belum dihubungi, mohon bersabar karena itu artinya Bapak dan Ibu masih berada dalam daftar tunggu. Kami pasti akan selalu menghubungi Bapak Ibu nanti. Baik, kalau dengan begitu saya rasa kami bisa akhiri webinar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Edithia Herningtias atas kesediaannya untuk menjadi pembicara dalam webinar hari ini. saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin sekalian semuanya Bapak dan Ibu pengajar dan pegiat BIPA para pengajar BIPA di masa depan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam lain kesempatan. Salam BIPA terima kasih. Terima kasih.